Kembang jelita peruntuh tahta jelit 17 bagian 1 Berkerutlah alis kaisar Chong Cheng mendengar pengaduan itu Ia menduga, pembenci itu kalau bukan Chiu Hang Hao, permaisuri Chiu, yang sudah lama tidak dijamahnya Tentunya ya Tiao Kuihui, selir Tiao, yang memang tersinkir dari sisi kaisar sejak kedatangan Tan Wan Wan Siapa kaisar pun bertanya, agar tidak menduga-duga saja Hamba tidak berani menyebut namanya, sebab bukan kata-kata hamba sulit dipercaya oleh tuanku Hamba juga tidak mau menyulitkan tuanku Kalau hamba sebutkan orang itu, hanya akan merisaukan perasaan tuanku Sebab tuanku takkan berani, eh, maaf, maksudku takkan, menindak orang itu Memang lihai mulut Tan Wan Wan ini Ia tahu kaisar Chong Cheng beratak lemah, namun punya juga harga diri sebagai kaisar dan lelaki Meskipun yang disebut harga diri itu hanyalah harga diri yang dangkal dan kekanak-kanakan Lelaki mana di dunia ini yang di depan kekasihnya sudi dikatakan tidak berani Apalagi seorang kaisar? Tidak ada Tidak juga kaisar Chong Cheng Biarpun sebenarnya takutlah terpaksa harus berlagak berani Hah, apa katamu? Kau bilang aku tidak berani menindak orang itu Kau lupa aku ini siapa? Aku kaisar negeri ini, kekuasaanku mutlak atas mati hidupnya semua penghuni negeri ini Kenapa aku harus takut menindak orang itu? Katakan siapa orang itu, aku akan membelamu Begitulah kaisar yang berusia setengah abad itu tingkahnya jadi seperti pemuda kencur belasan tahun Yang pacarnya dicolek orang di pasar Cepat-cepat Tan Wan Wan tinggalkan kursinya untuk berlutut dan berkata Ampunilah kelancangan mulut hamba, tuanku Hamba memang manusia rendah yang tak tahu diri Katakanlah nama orang itu perintah kaisar dengan gagah Sambil tetap berlutut, Tan Wan Wan membiarkan air matanya mengalir Itulah senjata penakluk yang sulit diragukan keampuhannya untuk membuat kaisar Atau lelaki pada umumnya, bertekuk lutut dan seringkali berhasil memaksa kaum lelaki lalu memaksakan diri jadi pahlawan Kata Tan Wan Wan disela-sela isak tangisnya yang memelas Tuanku, orang itu adalah Cokong Kong Dia agaknya berusaha keras memisahkan hamba dari tuanku Semula kaisar berdiri gagah dengan tinjut terkepal Namun begitu mendengar nama Cokhwasan disebutkan Kontan mukanya memucat dan sepasang pundaknya menurun kendor Dengan lemas ia duduk kembali di kursinya Tergagap ia berkata dan lupa sejenak untuk berlagak jadi pahlawan Wah, kalau, urusan ini Ampunilah kelancangan mulut hamba Tuanku, hamba memang manusia rendah yang tak tahu diri Aku, aku, benar-benar wah, bagaimana? Ya, tentu saja ia tidak mengakui terang-terangan bahwa ia takut kepada Cokhwasan Tetapi nyatanya memang takut Tan Wan Wan memperdengarkan helahan napasnya dalam sikap berlutut Hamba paham, tuanku tentu tak bisa membelah hamba Memang Cokhongkong adalah orang penting di istana ini Mana mungkin tuanku melawan dia hanya demi perempuan hina macam hamba ini? Tanpa dia, mana mungkin pemerintahan negara bisa berjalan lancar? Hi, bicaramu ini pun keliru Kendali pemerintahan ada di tanganku sebagai kaisar Dan Cokhwasan cuma membantu aku Oh ya, maaf, tuanku Maksud hamba Maksud hamba, kalau tuanku sampai kehilangan seorang pembantu yang begitu berharga Seperti Cokhongkong, tentu lebih besar kerugiannya dari kehilangan seribu Tan Wan Wan sekalipun Karena itu biarlah tuanku anggap tidak ada semua keluhan hamba tadi Biar hamba tanggung sendiri nasib hamba yang tanpa pembela ini Hi, bukan itu maksudku buru-buru kaisar Cong Ceng berkata Ia benar-benar mabuk kenikmatan jasmania yang pernah diberikan Tan Wan Wan kepadanya Sehingga kenangan dan pengalaman itu membelanggunya Bukan maksudku aku tidak mau membelamu Suasana sunyi beberapa waktu Hanya isak lirih Tan Wan Wan yang terdengar Lalu kaisar bertanya Sebenarnya apakah yang telah diperbuat oleh Cokhwasan terhadapmu? Menghinamu? Menyakiti dengan kata-kata, atau apa? Tidak tuanku Cokhongkong kalau dihadapan hamba Apalagi kalau ada tuanku Tentu bersikap pura-pura amat hormat Tetapi sungguh berbahaya Kalau sampai tuanku mempercayai sikapnya Hamba amat khawatir dia akan berusaha menyingkirkan hamba Bahkan mungkin juga akan menyingkirkan tuanku sendiri Karena itu Hi, kenapa bicaramu malah melantur kasana kemari? Aku kan hanya bertanya Apa yang sudah diperbuatnya atas dirimu? Tuanku, Cokhongkong saat ini sedang menyusun sebuah rencana rahasia untuk menyingkirkan hamba Belakangan ini dia sedang menyiapkan saksi-saksi palsu yang disiksa dan diancamnya agar kelak dapat memberatkan hamba Begitu pula, ia mengumpulkan bukti-bukti palsu Agar kelak dapat menuduh hamba dengan tuduhan yang tentunya tuduhan palsu juga Begitukah perasang kamu terhadap orang baik semacam dia? Ampun tuanku Hamba tidak berani hanya sekedar berperasangka Beberapa dayang dan abdi istana pernah melihat suatu kegiatan rahasia di bangsal kediaman Cokhongkong Dan sasaran utama dari rencana rahasia itu adalah hamba Menyingkirkan hamba Jadi kau menempatkan pengintai-pengintai di bangsal Cokhongkong? Pertanyaan itu membuat tanwan-wan agak gelagapan gugup Namun cepat-cepat ditenangkannya dirinya lalu menjawab Ti, tidak, tuanku Mana berani hamba dengan sengaja memata-mata Cokhongkong? Dayang-dayang dan abdi-abdi istana yang melapor itu pun tidak hamba minta Melainkan atas kemauan mereka sendiri karena bersimpati kepada nasib hamba yang malang ini Mereka pun mendengar rencana Cokhongkong itu hanya karena kebetulan Bukan sengaja mencuri dengar Hem, kalau urusannya cukup jelas Mana bisa ku biarkan orang mencelakaimu tanpa salah kata Kaisar Congceng? Tapi aku sebagai Kaisar harus memberi contoh dalam menjalankan hukum Mana boleh aku sembarangan menghukum hanya berdasar desas-desus para dayang dan abdi istana yang belum tentu kebenarannya? Siapa tahu desas-desus itu pun hanyalah karangan iseng para dayang di waktu nganggur Saat itu di luar terdengar suara langkah kaki mendekat Lalu ketukan perlahan disertai suara seorang yang amat menghormat Tuanku Siapa? Tanya Kaisar Hamba disuruh Cokhongkong, ada urusan apa? Cokhongkong mohon diperkenankan menghadap Tuanku Karena ada hal penting yang hendak disampaikan Sekejap Kaisar Congceng menoleh kepada Tan Wan Wan dengan pandangan kosong Lalu katanya kepada orang di luar itu Aku tidak mau menemuinya disini Persilakan Cokhongkong menunggu di ruangan Gisipong Baiklah Tuanku Hamba mohon diri Lalu suara langkah kaki menjauh Wan Wan, aku akan menemui Cokhongkong dulu Wajah Tan Wan Wan kelihatan cemas Namun ia tidak dapat mencegah Kaisar selain Silakan, Tuanku Jangan cemas Aku takkan gampang mempercayai omongannya Seandainya dia Mencoba menjelek-jelekan kau Tapi ku kira yang hendak dia bicarakan itu adalah urusan lain Terima kasih, Tuanku Kaisar Congceng pun berlalu dari ruangan itu Diam-diam Tan Wan Wan mendengarkan suara langkah Kaisar yang menjauh Bahkan juga membuka pintu dan menjenguk keluar Untuk memastikan bahwa Kaisar benar-benar tidak akan kembali lagi ke situ Setelah yakin, buru-buru ia masuk kembali dan menutup pintu rapat-rapat Lalu memanggil Dayang kesayangannya Dayang yang bukan asli dari istana itu Namun dibawa sendiri oleh Tan Wan Wan sejak sebelum masuk istana Chun Hoa, Xiao Hoa, kemari Dua Dayang pun muncul Mereka berusia kira-kira baru 16 tahun Tapi sinar mati mereka kelihatan cerdik dan bernyali besar Xiao Hoa, di Gisipong akan ada pembicaraan antara Kaisar dan Chowasan Usahakan untuk mengetahui isi pembicaraan Itu Tapi jangankah sendiri yang melakukan Pakailah orang lain Sebab semua orang di istana ini sudah tahu kalau kau adalah Dayangku Baik, Enci Wan, sahut Xiao Hoa yang segera keluar Enci Wan, apa tugas untuk ku tanya Chun Hoa? Kirim peringatan kepada semua kawan-kawan kita di seluruh Pak Heja Agar waspada karena Chowasan berusaha menggulung jaringan-jaringan operasi kita Kalau perlu, gantilah tempat persembunyian Dan ganti pula kata-kata Sandi untuk saling berhubungan Baik, dan Chun Hoa pun segera terbang selincah kupu-kupu keluar ruangan itu Kembali Tan Wan Wan sendirian di jantung istana itu Ia duduk menghadap jendela yang terbuka Pandangannya menyeberangi kolam teratai dan menatap burung kuning hijau yang melompat-lompat dalam kurungannya di seberang kolam itu Ciap-ciap burung itu terasa menyayat hati Tan Wan Wan Seolah ia mengerti Bahasanya Makhluk itu terkurung justru karena keindahan suaranya dan hulunya Karena kecantikannya Karunia yang berubah jadi malapetaka Karena siapa sudi memelihara burung gagak yang bulunya jelek dan suaranya menakutkan itu Hanya burung-burung berbulu indah dan bersuara merdulah yang ditangkap orang Tan Wan Wan merasa senasib dengan burung itu Seandainya dulu ia tidak dilahirkan secantik ini Ah, yang sudah lewat tak perlu ku sesali Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya keras-keras, mengusir rangan-angan masa lalunya Tanpa ku kehendaki, aku sudah terjerumus ke pusat kemelut yang akan menentukan arah sejarah negeri ini Aku harus sekuat bu cektian agar hidupku tidak sia-sia dan sekedar hanyu tanpa daya di tengah pusaran kemelut Lumpur yang diinjak-injak di sawah dan dicampuri dengan kotoran huam pun masih bisa mempersembahkan beras yang harum di meja-meja para bangsawan Tubuhku pun boleh jadi lumpur, tetapi ingin ku persembahkan kepada penduduk negeri ini di bawah panji-panji kemenangan John Ong yang bijaksana Untuk itu aku tidak peduli namaku ditulis dalam sejarah atau tidak Dan kalau ditulispun aku juga tidak peduli dengan pujian atau dicaci maki Hanya saja dalam hidupku ini aku harus berbuat sesuatu dan tidak pasrah nasib saja Ia hampir menangis, tapi ditahan kuat-kuat Dikuatkannya hatinya agar tidak cengeng Sementara itu, salah satu biji catur tanwanwan, si Dayang Siawhoa, dengan lincah dan ceria menuju ke kebun bunga Dengan pakaiannya yang tipis dan berkibar, ia jadi seperti seekor kupu-kupu raksasa yang terbang di antara ratusan kuntum bunga warna-warni Bagaimanapun penting tugas yang dibebankan tanwanwan kepadanya, Siawhoa belum kehilangan sifat kekanak-kanakannya sama sekali Maklum baru 16 tahun, dia kagum akan keindahan kebun bunga itu, maka apa salahnya menjalankan tugas sambil Bermain-main, sambil menunggu seseorang yang akan ditemuinya di tempat itu Di tengah lautan bunga itu ia tidak berjalan biasa, tapi gabungan dari berputar, berjingkat atau merentang tangan seperti terbang menari Tidak jarang didekatkannya hidungnya ke kuntum bunga untuk mencium baunya Sekali diciumnya sekuntum kembang dan seekor lebah melompat keluar dari dalam kembang itu Tapi Siawhoa cuma kaget sebentar dan kegembiraannya pun tidak berkurang Namun kagetnya datang lagi ketika di balik serumpun bunga ia temui sesosok tubuh berjongkok bersembunyi Seorang dayang istana pula Keduanya hampir menjerit bersamaan, tapi tidak jadi karena kemudian keduanya saling mengenal Siawhoa, desis dayang yang semula berjongkok di balik rumpun bunga itu Usianya sedikit lebih tua dari Siawhoa sehingga sikapnya pun nampak lebih tenang dan terkendali Eh, Enci Pek Hang, kenapa berjongkok di situ? Apakah sedang, sedang hai hai hai, Siaw? Hoa tidak melanjutkan kata-katanya dan buru-buru menutup mulut dengan telapak tangannya Hus, ngawur, masa di sini Pek Hang mengibaskan telapak tangannya dengan wajah merah padam Kalau ada lelaki lewat, bagaimana? Karena Siawhoa memang tidak dibesarkan dalam istana, bahkan baru sebentar di dalam istana Maka pengaruh kehidupan luar istana yang kurang adat itu masih dibawanya Katanya sambil tertawa, kenapa kalau lelaki? Di istana ini yang lelaki sejati cuma kaisar dan putra mahkota Para taikam itu yang kelihatannya saja lelaki, tetapi, hai 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 Seandainya mereka lihat Enci Pek Hang jongkok di sini pun tidak apa-apa Mungkin mereka kepingin tapi tak berdaya, jadi aman Hus, tambah ngawur Aku tidak buang air kecil di sini Lihat, tanahnya tidak basah ya Aku sedang mencarikan kembang untuk tuan putri Tiangping Lalu, kenapa jongkok? Pek Hang memang dayangnya putri Tiangping yang setia Sudah tentu kepada Siawhoa ia takkan mengaku bahwa jongkoknya itu sebenarnya karena bersembunyi menghindar ketika melihat Siawhoa memasuki kebun itu Sialnya, malah kepergok dan ditanyai macam-macam Maka ia pun melihat-lihat ke tanah dan pura-pura mencari sesuatu, sambil berkata Tadi aku cuma ingin menangkap seekor jangkrik Eh, kemana jangkrik itu? Wah, sudah lari dia Siawhoa mengira Pek Hang betul-betul sedang mencari jangkrik, maka dia pun ikut membungkuk-bungkuk mencari dengan bersungguh-sungguh Sedang Pek Hang yang memang cuma pura-pura, malahan jadi kalah bersungguh-sungguh Dalam hatinya Pek Hang gelisah Ia ingin agar Siawhoa cepat pergi, karena di kebun bunga itu ia ingin bertemu 4 metu dengan seseorang Tak terduga malah Siawhoa datang dan ikut Mencari jangkrik segala, entah kapan perginya Akhirnya Pek Hang berkata, sudahlah, Siawhoa Jangkriknya pasti sudah lari Kau pasti ada pekerjaan lain, silakan tinggalkan saja aku di sini Ternyata Siawhoa juga sedang mencari alasan untuk lebih lama berada di situ karena menunggu seseorang Maka dia pun balas mengusir secara halus Enci Pek Hang, bunga-bunganya tentu sudah ditunggu oleh Putri Tiang Ping Kenapa Enci masih berlama-lama di sini? Tidak, masih terlalu sedikit Sahut Pek Hang sambil menunjuk keranjang yang belum penuh Sementara dalam hatinya masih gelisah Keranjang itu harus penuh, dan masih kuperlukan beberapa jenis bunga lagi Masih lama aku di sini Siawhoa, kau tentu sedang punya keperluan lain Ayolah pulang, jangan bermain-main di sini saja Maka kegelisaham pun kini tidak memihak Melainkan terbagi rata antara kedua dayang Yang berusaha saling mengusir itu Siawhoa juga gelisah, karena Pek Hang tidak mau pergi Padahal sebentar lagi orang yang ditunggunya tentu akan tiba di situ Enci Pek Hang, bunga macam apa lagi yang masih dibutuhkan? Biar ku bantu kau mencarinya, agar cepat selesai pekerjaanmu Ah, tidak usah Bunga itu begitu istimewanya sehingga hanya aku yang hanya bisa menemukannya Tepat seperti yang dikehendaki Putri Tiamping Kalau tidak cocok sedikit saja, tentu aku akan dimarahinya habis-habisan Bagaimanapun istimewanya, tentu bisa ku bantu mencarinya sahut Siawhoa Sikap bersikeras Siawhoa itu menggelisahkan Pek Hang, dan dari kegelisahan itu muncul prasangka dalam hatinya Jangan-jangan Siawhoa memang sudah tahu tujuanku yang sebenarnya di sini Lalu sengaja dia hendak mengawasi gerak geriku Dan prasangka yang sama tumbuh pula di hati Siawhoa, jangan-jangan Putri Tiamping Sengaja menyuruhnya untuk mengawasi gerak geriku Dalih mencari jangkrik atau mencari kembang tadi pastilah hanya untuk menutup iniat yang sebenarnya untuk mengintip aku Sesaat kedua daya remaja itu kehilangan senyuk ceria mereka, dan mereka saling tetap penuh curiga Akhirnya Pek Hang lalu menggunakan semacam siasat agar dapat mengusir Siawhoa cepat-cepat pergi dari situ Baiklah, Siawhoa, kalau kau ingin membantuku Bunganya yang kuning dan lebar, bundar, petikam saja beberapa dan nanti biar aku sendiri yang menyortirnya Ayo cepatlah Siawhoa pun menjawab, baiklah Tetapi dalam hatinya dia pun berkata Setelah kutemukan bunga-bunga itu tidak ada lagi alasan buatmu untuk terus bercokol di sini Karena itulah Siawhoa cepat bekerja Sebentar saja ia sudah berhasil mengumpulkan belasan kuntum bunga yang dimaksud Enci Pek Hang, sudah ada seperti yang dimaksudkan Putri Tiamping? Sudah, sudah Terima kasih Sekarang kau boleh pergi Ah, aku tidak sedang sibuk kok Silakan Enci Pek Hang serahkan kepada Putri Tiamping, nanti beliau menunggu-nunggu Sedang aku sendiri masih mau bermain-main di sini Selaka, setan cilik ini agaknya benar-benar berniat mengacau urusanku Keluh Pek Hang dalam hati setelah mendengar jawaban itu Karena kehabisan akal, akhirnya dia pun dekat ngotot berkata, aku juga main-main di sini dulu Lo, tidakkah Putri Tiamping akan gelisah menunggu-mu? Tidak Bukan soal penting kok Gantian Sia Hoa yang mengutuk dalam hati, sialan Enci Pek Hang ini agaknya memang disuruh oleh Putri Tiamping untuk mengawasi kami Begitulah, kedua dayang itu sama-sama habis akal untuk mengusir dengan halus Maka mereka pun jadi sama gelisahnya, bahkan karena usia muda mereka, mereka jadi panik Selagi kedua orang muda itu sama-sama kehabisan akal, muncul seorang taikam cilik berusia 13 tahun Yang di bagian istana itu dikenal dengan nama Siao Ging Chu Melihat kedua dayang itu, Siao Ging Chu tertawa dan bertanya riang Hai hai, kakak berdua sudah lama menunggu aku ya Maaf, karena aku harus lebih dulu menyelesaikan tugasku Ternyata, orang yang ditunggu oleh kedua dayang dari bangsal yang berbeda itu sama orangnya Kedua dayang itu kaget dan semakin was-was satu sama lain Sedang Siao Ging Chu tanpa prasangka terus berkata, kali ini apakah kalian akan Siao Ging Chu tanpa berjanji, kedua dayang itu membentak berbareng Kuatir kalau si taikam cilik mengoceh terus dan melucuti kedok mereka masing-masing Namun bentakan bersamaan itu malahan membuat mereka saling mengetahui kalau pihak lain juga punya hubungan rahasia dengan Siao Ging Chu Sekejap Pek Hang dan Siao Hoa bertukar pandangan sambil menyeringai canggung Kemudian Pek Hang pun berkata kepada si taikam cilik Aku di sini karena sedang disuruh mencari bunga oleh puteri Tiang Ping Sambil berkata, ia juga diam-diam memberi isyarat kedipan matuk kepada si ganda kecil agar mendukung kebohongannya Namun dalam hati Pek Hang mendongkol juga kepada si Siao Ging Chu Semula dikiranya si Siao Ging Chu hanya berhubungan dengan pihaknya Tak taunya sekarang terbukti kalau si Siao Ging Chu juga berhubungan dengan orang-orang dari Bangsalnya Tan Wan Wan Oh, iya, iya, si taikam cilik lalu mengangguk-angguk agak takut ketika melihat sekilatan cahaya kemarahan di mata Pek Hang Sementara si Siao Hoa pun melakukan hal yang sama dengan Pek Hang, katanya Dan aku juga cuma main-main di sini, kebetulan saja bertemu dengan Nci Pek Hang Sambil mengedip-ngedipkan matanya pula diam-diam kepada si Siao Ging Chu Ya, ya, kembali cuma itu yang bisa diucapkan si Siao Ging Chu sambil mulai, kebingungan Maklum, usianya baru 13 tahun, dan ia tak menyangka kalau kedua dayang dari Bangsal yang berbeda itu Yang sama-sama membuat janji pertemuan di tempat itu, ternyata kini ingin saling menyembunyikan niatnya Selagi keadaan lagi macet, Pek Hang nekat mengambil tindakan Tiba-tiba ia menyambar tangan Siao Ging Chu untuk digandeng pergi menjauhi Siao Hoa Sambil berkata manis, yuk aku tunjukki bunga yang bagus di sebelah sana Sambil melangkah cepat menyeret Siao Ging Chu, Pek Hang berkali-kali menoleh ke arah Siao Hoa Seolah khawatir kalau dibuntuti Tapi kali ini Siao Hoa tidak membuntutinya, ia tetap di tempat sambil membungkuk-bungkuk pura-pura mengamati bunga-bunga di situ meskipun gayanya agak salah tingkah Sementara itu, setelah berjarak puluhan langkah dari Siao Hoa, Pek Hang berbisik gusar Kepada Siao Ging Chu, dasar ular kepala dua, kau bekerja juga untuk pihak lain Siao Ging Chu menjawab tergagap, aku kira dia itu, aku kira Sudahlah, tak perlu membantah potong Pek Hang Yang penting mulai sekarang kau harus bekerja untuk kami saja, tidak boleh untuk pihak lain Kalau perlu, kami akan melipat gandakan hadiah untukmu Mengerti? Sejenak Matu Siao Ging Chu berputar cerdik mirip sekali dengan Matu Chowasan Kalau sedang mencari akal busuknya, bedanya yang satu tua dan yang lain masih bocah Lalu mengangguklah Siao Ging Chu dengan gaya yang meyakinkan, baiklah, Enci Pek Hang Kejengkelan Pek Hang pun sedikit meredah Nah, ada pekerjaan untukmu Biarpun umurnya baru 13 tahun, tapi Siao Ging Chu adalah bocah dengan daya tangkap yang tinggi Sudah terlalu sering dilihat para taikam yang lebih tua memanfaatkan segala kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi Itulah yang Dicontohnya Maka dia pun tidak mau terus-terusan jadi sukarelawan amatir saja Begitu mendengar Pek Hang bilang ada pekerjaan, terus tangannya menadah ke depan dengan gerak refleks Huh, ini benar-benar cowasan cilik, gerutu Pek Hang dalam hati, namun memang begitulah aturannya Dari dasar keranjang yang atasnya penuh kembang, ia keluarkan perak potongan 5 tahil untuk ditaruh di telapak tangan Siao Ging Chu Mana cukup kata Siao Ging Chu tanpa menarik tangannya Cukup pekerjaan kali ini ringan saja, apa? Di ruang Gisipong, Kaisar sedang bicara dengan cowasan Nah, dengarkan yang mereka bicarakan lalu katakan kepada aku Mengerti? Mengerti tapi sulit dijalankan Biasanya aku yang bertugas melayani menuangkan teh di samping co-kong-kong, tapi kali ini dikerjakan orang lain Ya minta tolonglah temanmu yang bertugas melayani itu Bisa Tapi dia pasti minta upah Huh, kalian mati duitan semua Nanti setelah laporannya ku terima, baru upahnya ku tambah Kerja dulu sajalah Ah, benar-benar pelit, keluh Siao Ging Chu sambil mengantongi uang itu dan memutar tubuh hendak berlalu Eh, tunggu kenapa lagi? Nampaknya kau sering bekerja untuk Siao Hoa juga ya? Ternyata Siao Ging Chu yang lebih muda dari pekhang maupun Siao Hoa Justru lebih mahir dalam berbohong atau bicara berbelit-belit Dengan mimik dun gaya meyakinkan dia menjawab Apa anehnya? Tiap orang di istana ini sedikit banyak pernah saling menolong sekali dua kali Kenapa kau keberatan kalau aku bicara dengan Siao Hoa? Hi, setan kebiri cilik Jangan berlagak bodoh di depanku Pasti Siao Hoa juga sering Memberimu uang untuk menguping kesana kemari, benar tidak? Siao Ging Chu tertawa saja Keruan pekhang makin penasaran dan mendesak, benar tidak? Siao Ging Chu tetap bungkam, matanya berputar-putar licik Pekhang tahu caranya untuk mendongkel mulut itu agar terbuka Ia terpaksa ia keluarkan lima tahil perak lagi untuk dijejalkan ke tangan Siao Ging Chu Nah, jawab sekarang, benar tidak? Memang benar, di istana ini tidak ada yang Sebaik aku dalam urusan macam ini Itulah sebabnya banyak orang minta tolong kepadaku Dia pernah menyuruhmu menguping siapa saja? Cokongkong Cokongkong dengan siapa? Cokongkong dengan kaisar, dengan orang-orangnya sendiri, dengan tamu-tamu yang aneh Dan Nci Siao Hoa tidak seperti kau, ia tidak pelit memberi hadiah Pekhang merenung sebentar, lalu, baiklah Kalau kerjamu memuaskan aku, ku tambah nanti hadiahnya Siao Ging Chu kembali hendak melangkah pergi Tapi Pekhang tiba-tiba berkata lagi Hi, jangan lewat situ Kenapa? Situ ada Siao Hoa, lewat sana saja Hai hai, rupanya Nci Pekhang kepingin memonopoli aku Baik, aku lewat sana untuk menghindarinya Lalu Tai Kam Cilik itu benar-benar berjalan ke arah yang berlawanan dengan tempat Siao Hoa Sedang Pekhang buru-buru kembali ke bangsal puteri Tiang Ping Sambil berjalan, diam-diam dayang itu merencanakan apa yang akan dikatakannya kepada puteri Tiang Ping Cuan puteri harus diberitahu Ternyata Tan Wan Wan bukan sekedar kembang hiasan di istana ini Entah apa tujuannya dengan menyuruh dayangnya menyelidiki ke sana kemari Terutama terhadap Cokong Kong Sementara itu, Siao Ging Chu benar-benar berjalan ke arah lain Tetapi begitu ia yakin bahwa Pekhang sudah tidak melihatnya lagi Dia pun putar haluan untuk kembali menemui Siao Hoa Sambil melangkah mendekat, dia pun cengar-cengir, sudah lama menunggu ia Tidak menjawab, Siao Hoa malah balik bertanya dengan tajam Apa yang kau bicarakan dengan Nci Pekhang? Bukan urusanmu, tapi Nci Siao Hoa mau memakai tenagaku apa tidak? Ya, cari tahu apa yang akan dibicarakan oleh Kaisar bersama Cokong Kong di ruang Gisipong Lalu beritahukan aku, sambil berkata demikian Tau-tau Siao Hoa sudah meletakkan lima tahil perak di tangan Siao Ging Chu Seperti ketika menghadapi Pekhang, begitu pula ketika menghadapi Siao Hoa, Siao Ging Chu bersikap jual mahal, wah, pelit amat Tidak seperti Nci Pekhang yang rayal sekali memberi hadiah Sambil menggerutu, toh potongan perak itu tahu-tahu sudah amblas ke dalam kantongnya Kemudian Siao Ging Chu pun mulai menjalankan tugasnya Kepada Tai Kam Cilik yang akan bertugas mendampingi Cokhawasan selama pembicaraan berlangsung Siao Ging Chu menawarkan diri untuk menggantikannya Tentu saja temannya itu malah merasa kebetulan, karena lalu bisa beristirahat Dan sementara melakukan hal itu, dalam pikiran Siao Ging Chu sempat muncul pula niat serong Kalau kulaporkan oleh Pekhang dan Siao Hoa itu kepada Cokong Kong, bisa jadi aku akan mendapat hadiah tambahan yang cukup besar dari Kong Kong Lah melakukan hal itu tanpa perasaan bersalah sedikitpun, yang dipikirkan ya cuma hadiah saja Maklum, tiap hari dengan matanya sendiri ia menyaksikan betapa tokoh-tokoh pemerintahan yang menepuk dada sebagai orang-orang terhormat Setelah itu juga melakukan kecurangan-kecurangan yang jauh lebih besar, tidak jarang dengan mengorbankan orang lain Contoh-contoh itulah yang oleh Siao Ging Chu dapat digunakan untuk membenarkan diri Sendiri, kalau mereka boleh, kenapa aku tidak boleh? Situasi dalam istana itu memang tempat subur untuk berkembang biaknya ular kepala dua, bahkan juga yang berkepala tiga atau empat Semuanya hidup bercampur aduk dan siap saling menggigit di pusat peradaban itu Sementara itu, dayang tanwan-wan lainnya yang bernama Chun Hoa, yang disuruh mengirim pesan rahasia keluar istana Ternyata tidak perlu harus susah-susah sendiri keluar istana, sebab hal itu bisa menimbulkan kecurigaan Pesan itu cukup disampaikan kepada orang Taikam Gadungan, yang kalau dibuka celananya pasti ketahuan kalau sebenarnya dia bukan Taikam Lalu si Taikam Gadungan menyampaikannya kepada seorang pengawal istana, dan si pengawal keluar sebentar tanpa dicurigai untuk meneruskan pesan itu kepada seorang pengemis di lapangan di depan istana Si pengemis lalu tertatih-tatih pergi dari depan istana, dan setelah tiba di tempat yang tidak lagi dilihat oleh pengawal-pengawal istana maka pengemis itu pun lari secepat kijang liar di padang perburuan Dalam waktu kurang dari dua jam, seluruh jaringan matu-matu kaum pelangi kuning yang berada di Pak Hia, sudah mendapat peringatan agar berhati-hati Sebab coawasan, entah mendapat bantuan dari mana, tiba-tiba saja dengan gesit berusaha mengerahkan orang-orangnya untuk menangkapi para matu-matu itu Demikian segala kejadian dan perkembangan dalam istana merembes keluar melalui Tan Wan Wan, dan akhirnya akan sampai ke Kuping Lichu Seng, si pemimpin pemerontak Sementara Kaisar Chong Cheng belum menyadari siapa Tan Wan Wan sesungguhnya, yang diketahuinya barulah kecantikan dan kehangatan tubuh mulusnya yang digelutinya hampir saban malam Tanda bintang Ketika Kaisar melangkah masuk ke Gisipong, serempak coawasan dan beberapa orang lain yang sudah lebih dulu di ruangan itu Bangkit dari kursi masing-masing dan berlutut menyambut Kaisar merasa agak di luar dugaan melihat siapa saja yang hadir di ruangan itu Selain coawasan juga nampak pengeran sengong, adik Kaisar Chong Cheng sendiri yang jarang bertemu muka biarpun tinggal dalam satu lingkungan istana Selain itu nampak si kakek semrawutong hinpa yang gemar membual, dua taikam kepercayaan coawasan yaitu Wan Hoa Im dan Bu Goat Long Dan dua panglima yang dikenal amat mendukung coawasan, yaitu Song Tian Oh dan Yogo Antong Mendadak timbul semacam merasa panik dalam hati Kaisar setelah mengetahui orang-orang di ruangan itu adalah kaki tangan coawasan semuanya Sedang Kaisar benar-benar sendirian, seorang pengawal pun tidak dibawanya, karena Gisipong masih berada di lingkungan istana dan dianggapnya terjaga aman Ia berdiri bimbang di ambang pintu Seandainya ia tidak ingat akan martabatnya Sendiri, tentu ia sudah berteriak-teriak minta tolong pengawal-pengawal pribadinya, biarpun belum dia apa-apakan Namun di sekitar ruangan itu, belasan taikam yang semula tidak nampak, sekarang tiba-tiba bermunculan Semuanya memang bersikap hormat, tetapi Kaisar merasa takut sendiri Tidak seorang pun kelihatan membawa pedang, sesuai dengan peraturan, namun bukanlah sebilah belati bisa saja disembunyikan di balik jubah longgar para taikan itu Melihat Kaisar masih ragu-ragu di ambang pintu, Cohawasan lalu bertanya, ada apa, tuanku? Apa maksud kalian mengundang aku? Kaisar malah balik bertanya, dan tetap berdiri di luar ambang pintu Cohawasan menampilkan wajah heran, mengundang tuanku Mana berani kami semua berbuat demikian tidak sopan dengan menyuruh tuanku datang? Bukankah hamba sudah memerintahkan orang untuk mohon menghadap tuanku, lalu tuanku bilang agar Kami menunggu di ruangan ini? Jadi kami semua di sini karena kehendak tuanku Beberapa waktu Kaisar jadi salah tingkah mendengar kata-kata Cohawasan itu, sadar kalau sikapnya barusan itu menunjukkan prasangka dan ketakutan yang jelas mengurangi kewilbawaannya sebagai Kaisar Maka untuk memperbaiki kekeliruan sikapnya tadi, kini ia berkata dengan sikap yang dipaksakan agar kelihatan gagah Hem, urusan apa yang hendak kau laporkan? Kenapa mesti bersama orang sebanyak ini? Orang-orang ini semuanya adalah hamba setia tuanku Sengaja hamba ajak kemari untuk memperkuat kesaksian hamba Tetapi tidakkah lebih baik tuanku masuk dan duduk, agar bisa mendengarkan laporan hamba dengan tenang Kaisar benar-benar merasa serba salah sekarang Dalam hatinya ia khawatir kalau dijebak, namun kalau menolak juga berarti memperlihatkan ketakutan yang bisa menurunkan pamarnya Sesaat ia melihat ke sekelilingnya dengan wajah tegang, kakinya belum beranjak dari ambang pintu Silakan, tuanku, desak cohawasan Terpaksa Kaisar berlagak gagah dan melangkah masuk ruangan untuk duduk di kursi di tengah ruangan itu Katanya, bangunlah Orang-orang yang berlutut itu pun berdiri dengan tertib Sikap hormat mereka itu agak melegakan hati Kaisar Timbul keyakinan, bagaimanapun juga orang-orang itu takkan berani berontak terang-terangan terhadapnya Setidak-tidaknya belum Kalau Kaisar mau jujur terhadap suara hatinya sendiri, sebetulnya dia sudah mulai kurang percaya kepada cohawasan Cuma suara hati itu sering ditindasnya sendiri, sebab ia tidak berani membayangkan dirinya mampu mengendalikan pemerintahan tanpa didampingi cohawasan Ia tidak percaya kepada dirinya sendiri, dan untuk sementara itu hanyalah cohawasan yang dijadikannya sandaran Sementara itu cohawasan mulailah berkata Ya, tuanku, hamba hanya mewakili tuan-tuan yang sekarang ada di sini untuk menyampaikan sebuah laporan Ya, katakan Tuanku, rekan-rekan hamba ini telah bekerja keras demi kejayaan negeri ini, dan kewibawaan tuanku sebagai pewaris dinasti yang jaya itu Dan mereka telah menyelidiki sebab-musabab kenapa selama ini pasukan kita selalu kalah di garis depan dalam menghadapi gerombolan maling licu seng itu Bahkan kita harus kehilangan kota Tongkan serta Jenderal Santo Anteng yang dengan gagah perkasa membela negara Apa yang berhasil kalian selidiki? Dalam istana ini terdapat seorang matumatum kaum pemberontak yang senantiasa melaporkan rencana kita ke kaumnya Karena itu, apa saja yang kita kerjakan, terutama rencana militer, pasti sudah lebih dulu bocor Akibatnya, gerakan kita selalu gagal karena dapat diketahui lebih dulu oleh musuh Hah, benarkah itu? Kami siap mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, Tuanku Siapa yang akan kalian tuduh sebagai matumatum musuh? Sebenarnya Cohawasan ingin menunjuk orangnya lalu memujuk Kaisar agar segera menyingkirkannya Tetapi Cohawasan kuatir kira demikian hanya akan kedengaran mengada-ada Maka lebih dulu ia menuduh yang bukan sasaran utama namun cukup penting juga Ampun Tuanku, salah seorang pengkhianat yang punya hubungan erat dengan matumatum musuh dalam istana itu Adalah Lian Kong, orang yang kita kirim untuk membantu Jenderal San di Tongkoan Ah, dia seorang muda yang gagah berani pintar dan setia Cohawasan menarik napas sambil teleng-geleng kepala Bukan Tuanku saja yang keliru menilai dirinya, tetapi hamba juga Hamba pun pernah menyangka dia setia, sehingga hamba Ampun Tuanku, salah seorang pengkhianat yang punya hubungan erat dengan matumatum musuh dalam istana itu Adalah Lian Kong Usulkan kepada Tuanku untuk menaikan pangkatnya dari Hau Chiang ke Congpeng Tetapi ia ternyata seorang musuh dalam selimut, serigala berbulu domba Dia hanya setia kepada junjungannya yang asli, yaitu si Gembong Maling Licu Seng Kenapa dia? Dalam membawa pasukannya ke Tongkoan, sengaja dia berlambat-lambatan jalannya untuk memberi kesempatan kawan-kawannya merebut Tongkoan Kemudian setelah tiba di Hun Chiang, dia pun pura-pura berperang melawan musuh Padahal tujuannya ialah sengaja memasukkan tentara kerajaan yang dibawanya ke dalam perangkap musuh agar dihabiskan musuh dan melemahkan kerajaan Pasukan itu akhirnya memang tertumpas di sebuah dataran berawa-rawa antara Hun Chiang dan Tongkoan Sedang Helian Kong sendiri pura-pura tertangkap dan dibawa ke Tongkoan Padahal sebenarnya itulah kerajaan dia menemui Ligiam, tangan kanan si Gembong Maling Licu Seng Untuk merundingkan serangan mereka terhadap kita Wajah Kaisar nampak sedikit memucat mendengar itu, jari-jarinya mencengkeram pegangan kursinya kuat-kuat Ia bungkam Sekejap Chowasan melirik ke wajah Kaisar, lalu dengan berani melanjutkan Karena Helian Kong tentunya telah bicara banyak kepada Ligiam Maka tentunya gampang saja para pemberontak untuk mengalahkan tentara kita Semalam ada kabar dari garis depan, bahwa kota-kota Hun Chiang dan Taigoan juga telah jatuh ke tangan pemberontak Dan sekarang kaum pemberontak memecah diri menjadi dua pasukan untuk mulai mengincar Han Tiong dan Jilim Keparat Helian Kong, tak kusangka dia seorang pengkhianat Kaisar memukul lengan kursinya dengan wajah merah padam Sebenarnya yang dikatakan Chowasan tentang Helian Kong itu bohong belaka Tetapi ada juga kebenarannya, yaitu soal jatuhnya Hun Chiang dan Taigoan itu memang kenyataan Aku segera akan mengeluarkan maklumat untuk memecat Helian Kong dan menyatakan dia sebagai burona negara Hamba mendukung sepenuhnya keputusan Tuanku Itulah tindakan pembersihan yang akan menyelamatkan negara dari rongrongan pemberontak Kalau hamba boleh usul, sebaiknya teman-teman Helian Kong yang masih bercokol dipakia dan memegang kedudukan-kedudukan penting Sekalian disapu bersih saja Percuma kalau hanya menyapu Helian Kong tapi melewatkan mereka Dalam mengucapkan ini, nampak Chowasan kelewat bersemangat dan bergembira Sehingga Kaisar terkejut dan mulai sangsi Jangan-jangan Chowasan hanya ingin melenyapkan lawan-lawan politiknya di ibu kota Chowasan sendiri cepat merasa bahwa dia telah bicara berlebihan Dan ia pun jadi menyesal sendiri Maka terpaksa dilunakannya suaranya Tetapi kalau Tuanku rasa tindakan pembersihan besar-besaran itu terlalu hebat gelombangnya Maka hamba hanya menyerah Kebijaksanaan Tuanku Bisa juga hal itu diselidiki lebih dulu Sebab hamba pun pasti akan sangat menyesal Kalau sampai keliru membunuh orang tidak bersalah Aku pikirkan Tapi tadi kau sebut-sebut seorang matumatu dalam istana Sedang Helian Kong adalah dari kalangan luar istana Jadi siapa yang kau maksudkan dengan matumatu musuh dalam istana itu? Hamba minta maaf Kalau hamba sebutkan orang itu Maka hamba khawatir akan menggusarkan Tuanku Sebab orang itu adalah orang dekat dalam keluarga Tuanku Kongkong, jangan semelarangan bicara Kau tuduh salah seorang anggauta keluarga ku ada yang menjadi matumat selicu seng Ampun Tuanku, hendaknya jangan Tuanku salah paham terhadap kata-kata hamba Yang hamba curigai bukan anggauta keluarga Tuanku Tapi dia, dia memang cukup dekat dengan Tuanku Orang yang baru saja datang dari luar istana Namun langsung menjadi kesayangan Tuanku Siapa? Hamba benar-benar tidak berani menyebutnya, Tuanku Katakan Ampun Tuanku, orang itu adalah Tan Wan Wan Kaisar merasakan semangatnya seperti dihempaskan runtuh Napasnya tiba-tiba terengah dan pikirannya jadi kacau Antara percaya dan tidak percaya akan pengaduan cohawasan itu Tan Wan Wan, perempuan yang nampaknya begitu patut dikasihani Begitu pasrah dalam gelombang nasibnya yang kejam Itulah yang dituduh cohawasan sebagai matumat selicu seng di dalam istana Bahkan matumat utama Beberapa saat di dalam ruangan itu orang-orang seperti takut bernafas Suasana sunyi menjekam Ketika itu muncullah seorang taikam cilik yang membawa nampan Yang di atasnya ada poci dan cangkir-cangkir teh Xiao Ging Chu Dengan sikap sopan dan amat terjaga Ia berlutut dulu menghormat Kaisar Lalu dengan Langkah lembut ia meletakkan hidangannya di meja kecil di samping tempat duduk Kaisar Setelah itu barulah si taikam cilik berdiri sopan di pojok ruangan Sikapnya tidak menarik perhatian Namun dam biang dibukanya kupingnya lebar-lebar Kemudian suara Kaisar mengakhiri kesunyian itu Kita memang harus meningkatkan kewaspadaan Tapi jangan keterlaluan sampai dihantui pikiran Seolah-olah orang-orangnya Lichu Seng gentayangan di sekitar kita Itu berlebihan Mana bisa seorang perempuan serapuh tanwan-wan oleh Lichu Seng dibebani tugas seberat itu Cohawasan geleng-geleng kepala Ampun tuanku Apakah kita harus menyangka kalau Lichu Seng menyelundupkan matu-matu seorang lelaki Yang kalau berjalan harus mengendap-endap sambil matanya jelalatan seperti maling ayam kelas teri Ampun tuanku Justru matu-matu semacam itu akan gampang kita bekuk Tapi yang seperti tanwan-wan itulah yang kelewat Lichu Seng Kata lagi, tuanku, hamba mohon Tong Hinpa diperkenankan bicara Dialah yang hamba tugaskan untuk menyelidiki jaringan matu-matu pemerontak Baiklah Tong Hinpa lalu maju dengan hormat dan berkata Tuanku, hamba menemukan jejak matu-matu musuh ketika menyelidiki ke kota Hantiong Berkat kerja keras hamba, hamba berhasil membongkar komplotan itu Lima pentolan pemberontak berhasil hamba tangkap dengan sepasang tangan hamba sendiri Di kota Hantiong itu Bukan cuma kerocok-kerocok, tetapi benar-benar tokoh-tokoh penting mereka itu Tanpa malu-malu Tong Hinpa mengakui semuanya sebagai hasil kerjanya sendiri Apalagi memang oleh Chowasan dia diperintah demikian Chowasan harus menyembunyikan hubungannya dengan para matu-matu mancu kiriman pangeran Tujikun Yang selama itu berhasil meringkus orang-orangnya Lichu Seng Chowasan tidak ingin Kaisar mencium hubungan rahasia itu Sebab hal itu tidak disetujui Kaisar Apa hubungan orang-orang yang ditangkap itu dengan Tan Wan Wan Sambil berkata demikian, Kaisar jadi ingat keluhan Tan Wan Wan bahwa Chowasan berusaha memojokannya dengan menangkapi orang-orang yang tak ada hubungannya untuk menuduhnya Tuanku, salah seorang dari kelima tawanan itu tidak tahan kami siksa Akhirnya dia mengaku bahwa segala rahasia negara yang penting-penting didapatkannya dari Tan Wan Wan Dia pasti hanya mengaku karena disiksa, bukan karena benar-benar mengetahui Kaisar masih bersikeras membelat Tan Wan Wan Tuanku, sudah Aku pusing mendengar laporan yang tak keruan ini Aku mau istirahat habis Berkata demikian, Kaisar terus bangkit dan meninggalkan ruangan itu Langkahnya terlihat agak lesu Orang-orang di ruangan itu pun terpaksa berlutut mengantarkan perginya Kaisar Setelah Kaisar pergi, Chowasan bertukar pandangan dengan orang-orang komplotannya itu Pangeran Senggong lalu memperdengarkan suaranya Kelihatannya kakanda Kaisar tidak gampang menerima omongan kita Bagaimana sekarang baiknya? Aku yakin dia mulai mencurigai Tan Wan Wan, hanya masih disembunyikan Titik inilah yang akan terus kita tekan Sampai Tan Wan Wan berhasil kita singkirkan dari istana ini Karena dia pun agaknya sedang mengintai gerak-gerak kita Kapan kita menghadap lagi? Tidak perlu kita ajukan permohonan untuk menghadap Sebab dialah yang akan memanggil kita Kongkong yakin? Pangeran, aku sudah hampir 17 tahun mendampinginya Sejak dia dinobatkan menggantikan Seri Baginda Hai Cong Aku hapal Wataknya Saat ini tentu dia sedang ragu-ragu Dan dia hanya punya satu tempat untuk bertanya Yaitu aku Orang-orang itu pun kemudian bubar Xiao Ging Chu Si Tai Kam Cilik juga bergegas meninggalkan tempat Untuk mencari Pek Hang atau Xiao Hoa untuk melapor Sekaligus mengambil sisa upahnya Sementara itu, setelah Kaisar meninggalkan ruangan itu Ia terus ke bangsalnya sendiri Tidak ke bangsal Tan Wan Wan Sedikit banyak omongan cohawasan itu mempengaruhinya dan membuatnya gelisah Di bangsalnya, lama sekali Kaisar merenung Kota-kota Tongkaan, Hunciu dan Tai Goan telah jatuh ke tangan pemberontak Dan kinilah skar mereka terus merangsak ke Hontiong dan Jiim Perkembangan yang mencemaskan Selama ini tentara kerajaan dapat bertahan dengan gigih Tapi kenapa tiba-tiba kedodoran dan dengan gampangnya kehilangan tiga kota? Benarkah gara-gara Tan Wan Wan telah Membocorkan keluar istana tentang segala rahasia militer negara? Akhirnya, apa yang diperkirakan Co Hoa San terjadi? Kaisar tidak tahan sendirian menanggung beban pikiran seberat itu Disuruhnya seorang pengawal, panggil Co Kong Kong kemari Tapi sendirian saja, tidak usah ramai-ramai seperti di Gisipong tadi Pengawal itu pun menjalankan perintah Tidak lama kemudian Co Hoa San datang sendirian Dengan lagak seorang abdi yang setia, ia berlutut dan mengucapkan salam seperti biasanya Duduklah, Kong Kong, terima kasih, tuanku Kong Kong, ucapanmu di Gisipong tadi menggelisahkan aku Aku ingin Kong Kong lebih menjelaskan lagi Terima kasih, tuanku Hamba punya seorang saksi yang tahu kalau Tan Wan Wan punya hubungan erat dengan Helian Kong Siapa saksi itu? Salah seorang pengawal hamba yang bernama Ting Ho Anwi adalah saudara sepupu Tan Wan Wan sekaligus juga saudara seperguruan Helian Kong Namun ia tidak bisa disamakan Tan Wan Wan dan Helian Kong dalam sikapnya terhadap kerajaan Dia setia Aku ingin ketemu orang itu, boleh hamba panggil dia kemari baik Co Hoa San bangkit dan menuju ke pintu, kepada seorang Tai Kam yang mengiringnya Dia memerintahkan, panggil Ting Ho Anwi, bilang kepadanya bahwa Seri Baginda yang ingin menemuinya Tai Kam itu pun bergegas pergi Beberapa saat kemudian Ting Ho Anwi pun muncul Jubahnya indah, namun sikapnya tidak tenang, matanya menyambar ke sana kemari dengan cahaya ketakutan Seolah di situ ia khawatir akan bertemu dengan orang yang ditakutinya Ada sebabnya ia ketakutan Ia takut kepada Tan Wan Wan karena merasa amat bersalah Dulu, tidak lama setelah orang tua Tan Wan Wan meninggal, Ting Ho Anwi yang gemar berjudi dan berfoya-foya itu pun menghabiskan harta tinggalan orang tua Tan Wan Wan Bahkan memberi tambahan uang banyak, asal boleh mendapatkan Tan Wan Wan Begitulah, Tan Wan Wan yang seharusnya dilindungi setelah ditinggal orang tuanya, malah dijual oleh Ting Ho Anwi Ting Ho Anwi sendiri berhasil mengembangkan modal untuk penyelundupan garam Ketika ikut coawasan, Ting Ho Anwi merasa aman karena dianggapnya coawasan orang berkuasa besar di pusat pemerintahan Untuk membuka jalan ia bahkan tega menjual helian kong pula Namun ketika mendengar bahwa Tan Wan Wan tiba-tiba sudah menjadi wanita Kesayangan Kaisar Chong Cheng, maka Ting Ho Anwi pun merasa tidak tenang Lapun mencari jalan untuk memfitnah Tan Wan Wan dan menjauhkannya dari Kaisar Kebetulan coawasan juga punya tujuan serupa biarpun dengan latar belakang atau dengan alasan yang berbeda Bagi coawasan, adanya Tan Wan Wan hanyalah menyaingi cengkeraman pengaruhnya atas diri Kaisar Maka Tan Wan Wan harus disinkirkan Ting Ho Anwi semula ketakutan ketika mendengar dirinya dipanggil Kaisar Ia mengira Tan Wan Wan sudah mengadukan dirinya dan dia akan dihukum Tapi hatinya lega setelah melihat di ruangan itu di samping Kaisar hanya ada coawasan, majikan dan pelindungnya Masuklah, jangan takut, kata coawasan sambil tersenyum Ting Ho Anwi masuk dengan agak tenang, lalu berlutut menyembah Kaisar Coawasan pun menoleh dan berkata kepada Kaisar, tuanku, inilah Ting Ho Anwi yang telah hamba katakan tadi Dia adalah saudara sepupu Tan Wan Wan serta saudara seperguruan Helian Kong Dialah yang mengetahui hubungan kedua orang itu serta kejahatan-kejahatanan mereka Namun dia tidak sepaham dengan mereka berdua Kata-katanya seperti ditujukan kepada Kaisar Namun sebenarnya juga semacam pengarahan kepada Ting Ho Anwi tentang apa yang harus dikatakannya kepada Kaisar Ting Ho Anwi cukup paham maksud coawasan Kaisar pun mulai menanyai Ting Ho Anwi Benarkahkah saudara seperguruan Helian Kong? Benar, tuanku Dan saudara sepupu Tan Wan Wan benar, tuanku Hem, orang bisa saja mengaku aku, tetapi aku ingin bukti Tuanku, ketika hamba dan Wan Wan masih sama-sama kecil, kami pernah bermain kejar-kejaran, dia jatuh terantuk batu Bekas lukanya di atas lutut kanan masih ada sampai sekarang Kaisar termenung Bagi wanita biasa, bagian di atas lutut itu memang termasuk tabu untuk dilihat sembarangan orang, bagian yang selalu tertutup Sudah tentu Kaisar harus dikecualikan, dan ia memang pernah melihat bekas luka itu Maka jawaban Ting Ho Anwi itu menambah rasa percaya Kaisar Kenapa kau tidak sependapat dengan mereka? Karena hamba sebagai warga Kekaisaran ini, tidak setuju kalau mereka bersekongkol melawan pemerintahan yang syah Sejak kapan mereka bersekongkol? Hamba kurang ingat persisnya, tetapi sudah cukup lama Sejak Helian Kong belum masuk ke dalam tentara kerajaan dan masih berguru bersama hamba di Teng Hong Kelihatannya Helian Kong sudah bersimpati sekali mendengar gerakan Lichu Seng menentang pemerintah Kenapa Helian Kong bersikap demikian? Kau mengetahuinya Samar-samar, tuanku, yaitu karena alasan kesukuan Helian Kong itu orang asal wilayah Barat Laut Kelahiran kota Leng Chiu di Kamsiok sebelum keluarganya pindah ke kampung hamba di Provinsi Hopak Jadi Helian Kong itu merasa satu kaum dengan pentolan-pentolan pelangi kuning seperti Lichu Seng dan Ligiam Tak terasa Kaisar mengangguk-angguk, keterangan itu agak masuk akal Menurut sejarahnya, wilayah Barat Laut itu dulunya memang negara tersendiri yang terpisah dari wilayah Tengah Di zaman kerajaan Song menguasai Cina Tengah, di Cina Barat Laut berdiri kerajaan Sahi yang beribu kota Leng Chiu kota kelahiran Helian Kong Zaman itu yang disebut bangsa Han hanyalah rakyat kerajaan Song Di luar itu tidak dianggap bangsa Han Margali dan Helian adalah nama keluarga kerajaan Sahi selama berabad-abad Dan wilayah utara Cina disatukan oleh kerajaan Kim Disusul kerajaan Goan dan kerajaan Beng yang wilayahnya mencakup bekas wilayah kerajaan-kerajaan yang dulunya berdiri sendiri Sendiri maka penduduk Barat Laut pun lama-kelamaan merasa diri mereka sebagai bangsa Han juga Maka obrolan Ting Hoan Wi yang diracik kutipan dari buku sejarah itu kedengaran masuk akal di Kuping Kaisar Terus bagaimana sikapmu sendiri? Hamba ingatkan Hei An Kong agar jangan lagi mengingat-ingat masa kejayaan kerajaan Sahi Toh sudah ratusan tahun penduduk Barat Laut bersatu dengan penduduk bagian-bagian lain negeri sebagai satu bangsa Juga hamba katakan bahwa pemberontakan Lichu Seng adalah pengkhianatan yang amat jahat Tidak usah ikut-ikutan Dia terima nasihatmu Dia malah bilang kalau pemerintah sekarang tidak beres Maaf, tuanku, hamba hanya menirukan kata-katanya waktu itu Maka dia anggap Lichu Seng adalah dewa pujaan yang harus meruntuhkan pemerintahan sekarang dengan kekuatan senjata Nah, kurang ajar tidak? Tuanku Chowasan menyambung dengan hasutannya Kaisar bungkam di kursinya Apakah hamba boleh melanjutkan keterangan? Tuan Kuting Hoanwi memberanikan diri bertanya setelah mendapat isyarat halus dari Chowasan Ya, teruskan Ketika kami sama-sama pulang ke kampung, Helian Kong terus berpacaran dengan adik sepupu hamba, Tan Wan Wan Tentu saja hamba keberatan karena khawatir kalau Wan Wan ketularan jalan pikirannya yang berbahaya Padahal Wan Wan haruslah hamba jaga seperti adik hamba sendiri karena kedua orang tuanya sudah tiada Bahkan hamba rela mengorbankan semua harta benda hamba demi masa depannya Tetapi dia tidak mendengarkan nasihat hamba, terus saja berhubungan dengan Helian Kong Tapi kenapa Helian Kong mengabdi dengan baik dalam tentara kerajaan? Menghadapi pertanyaan ini, Ting Hoanwi khawatir kalau jawabannya berselisih dengan jawaban Chowasan Maka dia pun menoleh ke arah Chowasan, lalu Chowasun lah yang menjawab Kaisar Tuanku, ini gampang dipahami Tujuan Helian Kong sudah tentu untuk merongrong tentara kerajaan demi keuntungan kaum pelangi kuning Apa benar begitu Chowasan pun berkata dengan lancarnya Tuanku, seharusnya kita curiga segala sepak terjang Helian Kong sejak dulu Coba diingat, sebelum kita tugaskan Jenderal Santo Anteng di Tongkoan Kita pernah tugaskan Helian Kong mengamankan wilayah barat laut Pasukannya kuat dan lengkap, sedang kaum pelangi kuning saat itu Hanyalah terdiri dari serdadu-serdadu amatir yang belum terlatih, belum tersusun rapi pula Tetapi kenapa justru pasukan kita yang kocar-kacir kekalahan itu tidak masuk akal Yang masuk akal ialah dugaan bahwa Helian Kong tidak tega berhadapan dengan orang-orang barat laut yang satu suku dengannya Maka, disengaja memberikan kemenangan kepada pemberontak Sehingga pemberontak dalam waktu singkat dapat merebut wilayah barat laut yang begitu luas Pulang ke Pak Hia, ia masih rapi bersembunyi di belakang kedoknya Dia menghasut beberapa perwira untuk menentang hamba Karena dia tahu bahwa hambalah orang yang akan benar-benar membelat Tuanku Jadi harus dia singkirkan dulu Dia menyelundup ke dalam istana untuk membunuh Tuanku Tapi hamba gagalkan Dan bukan kebetulan pula kalau keributan di depan gedung yang mulia Ciu Koti itu juga bertepatan dengan kunjungan Tuanku Karena itu pastilah disengaja untuk mencelakakan Tuanku Kelambatannya mengirim bantuan ke Tongkoan juga pasti disengaja Pasti Begitu lancar coawasan membeber hasil penyelidikannya sehingga Kaisar Chong Cheng tak mampu membatalkannya Kecuali mengangguk-angguk terus Setelah sekian lama, barulah Kaisar menemukan kata-kata Kong Kong Penjelasanmu begitu panjang lebar Tetapi bagaimana dengan Tan Wan Wan? Apakah dia hanya akan dikaitkan saja dengan kejahatan Helian Kong? Tuanku Wan Wan telah menyusun komplotan metu-metu Tepat di jantung pemerintahan ini Memang hamba belum berhasil membuktikan Tetapi kalau Tuanku tidak mempercayainya Berarti Tuanku mempertaruhkan negara Coawasan Berani kau berkata seperti itu Maaf, Tuanku Terpaksa hamba berterus terang Jaya atau runtuhnya dinasti Beng sekarang tergantung di tangan Tuanku Silakan Tuanku pilih Lebih berat menyelamatkan warisan leluhur Atau lebih memberatkan Tan Wan Wan Coawasan, aku panggil kau kemari hanya untuk mendengarkan pendapatmu Sedang keputusan tetap di tanganku Tidak perlu kau berusaha menghasut atau mendikte aku Coawasan damdiam gusar dalam hati karena Kaisar kali ini menolak usulnya Menandakan betapa pengaruh Tan Wan Wan sudah kuat dalam diri Kaisar Tapi ia tidak berani membantah lagi Setelah menyembah, maka dia pun berlalu bersama Ting Hoanwi Dalam hatinya ia semakin bernafsu mempercepat rencananya Sementara itu Kaisar lama sekali tertunduk lesu di tempatnya Pikirannya terombang ambing Di satu pihak Coawasan menuduh Tan Wan Wan metu-meta pemberontak Dari lain pihak Tan Wan Wan pernah membisikinya bahwa Coawasan damdiam sering menerima tamu-tamu asing bangsa mancu dan berkasak kusuk Entah mana yang benar Seandainya Kaisar tahu bahwa kedua-duanya benar Barangkali ia akan mengakhiri kebingungannya dengan menggantung diri Di luar istana, kehidupan sehari-hari di ibu kota negara itu masih berjalan wajar Orang masih berjual beli, saling berkunjung, bersenang-senang Suasana perang hanya muncul dalam percakapan ringan di warung-warung atau pasar Pengaruh perang terasa pada naiknya harga bahan-bahan makanan pula Yang makin lama makin mendesak minggir kaum miskin dari arna jual beli Ada yang sampai jual celana untuk beli beras Tapi kalau barang-barang pun sudah habis dijual Akhirnya banyak yang nefcat jaldi maling atau tukang jambret Kapan perang selesai? Kalau salah satu pihak sudah takluk, kapan salah satu pihak takluk? Tanya saja kepada Kaisar atau Lichuseng, kalau berani Payah kalau begini terus Dagangan jadi sepi karena harga mahal Makin banyak pengemis dan copet gentayangan Dan sebentar lagi kita mungkin juga akan jadi pengemis Jangan lupa like, share, dan subscribe ya